Intro Salam penuh kasih dan sukacita Kiranya ala Bapak senantiasa memelihara dan menopang hidup kita Seperti biasa, renungan akan diawali dengan doa dan ucapan syukur Mari kita sama-sama berdoa Ya Tuhan ala kami yang maha kudus Kami bersyukur atas segala kebaikanmu di sepanjang malam ketika kami tertidur Engkau telah memberkati kami dengan tidur yang nyenyak dan kekuatan yang diperbaharui ketika kami bangun pagi ini Terima kasih buat nafas hidup dan kesehatan kami Seperti yang dikatakan oleh firmanmu Kami mau belajar untuk merenungkan firmanmu siang dan malam Sehingga kami berhasil dan beruntung kemanapun kami melangkah Berbicara lah ya Bapak Karena kami telah menyiapkan hati dan telinga kami untuk mendengarkan suaramu Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amen Saudara yang terkasih Ayat Alkitab untuk kerenungan pagi ini diambil dari bilangan 9 ayat 15 sampai 23 Pada hari didirikan kema suci Maka awan itu menutupi kema suci Kemah hukum Allah Dan pada waktu malam sampai pagi Awan itu ada di atas kema suci Kelihatan seperti api Demikianlah selalu terjadi Awan itu menutupi kema Dan pada waktu malam kelihatan seperti api Dan setiap kali awan itu naik dari atas kema Maka orang Israel pun berangkatlah Dan di tempat awan itu diam Disanalah orang Israel berkema Atas titah Tuhan Orang Israel berangkat Dan atas titah Tuhan juga Mereka berkema Selama awan itu diam di atas kema suci Mereka tetap berkema Apabila awan itu lama tinggal di atas kema suci Maka orang Israel memelihara kewajipannya Kepada Tuhan Dan tidaklah mereka berangkat Ada kalanya Awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kema suci Maka atas titah Tuhan Mereka berkema Dan atas titah Tuhan juga Mereka berangkat Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi Ketika awan itu naik pada waktu pagi Mereka pun berangkatlah Baik pada waktu siang Baik pada waktu malam Apabila awan itu naik Mereka pun berangkatlah Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kema suci Baik dua hari Baik sebulan atau lebih lama Maka orang Israel tetap berkema dan tidak berangkat Tetapi apabila awan itu naik Barulah mereka berangkat Atas titah Tuhan Mereka berkema Dan atas titah Tuhan juga Mereka berangkat Mereka memelihara kewajipannya kepada Tuhan Menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa Latar belakang cerita Alkitab tersebut Adalah bangsa Israel di Padanggurun Sejak hari didirikannya kema suci Ada awan yang selalu menutupi kema suci Pada waktu siang hari Terlihat seperti awan Tetapi pada waktu malam sampai pagi hari Terlihat seperti api Awan itu menjadi tanda dari Tuhan Mengenai kapan waktunya bangsa Israel berkema Dan kapan waktunya bangsa Israel berangkat Tuhan tidak selalu berbicara Untuk mengatakan perintahnya Tetapi kadangkala dia memimpin kita Dengan tanda-tanda yang harus kita perhatikan Dan apabila kita tidak mau tertinggal dalam rencana Tuhan Maka kita harus selalu memperhatikan tanda-tanda dari Tuhan Dari cerita tersebut Kita bisa belajar mengenai empat hal yang penting Yaitu hal yang pertama Awan menutupi Awan berbicara tentang kehadiran Tuhan Tidak peduli keadaan apapun yang sedang kita hadapi saat ini Apabila Tuhan hadir bersama kita Kita bisa merasakan kedamaian Perlindungannya menutupi kita Damai sejahteranya melingkupi kita Kita aman bersama Tuhan Hal yang kedua Awan berubah Awan bisa berubah menjadi api Hal ini berbicara bahwa karakter Tuhan tidak pernah berubah Tetapi tindakan dan metode yang digunakan Tuhan bisa berubah Kita tidak boleh berbatokan pada tindakan yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita di masa lalu Karena Tuhan selalu mengadakan sesuatu yang baru Kita tidak perlu mengerti semua alasan mengapa Tuhan melakukan sesuatu Yang Tuhan inginkan adalah ketaatan kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan Hal yang ketiga Awan naik Sewaktu awan bergerak naik Kita harus bersiap-siap untuk membongkar kemah dan berangkat Tidak peduli betapa nyaman pun tempat kita berada saat ini Sewaktu awan bergerak naik Kita harus bersiap-siap untuk membongkar kemah dan berangkat Tidak peduli betapa nyaman pun tempat kita berada saat ini Jika kita tidak berangkat saat Tuhan menyuruh kita berangkat Maka kita akan ketinggalan dari rencana Tuhan bagi hidup kita Tuhan menyuruh kita meninggalkan suatu tempat Agar dia bisa membawa kita ke tempat yang baru Dia tidak bisa memberikan kita sesuatu yang lebih baik Apabila kita memegang erat-erat apa yang kita miliki saat ini Hal yang keempat Awan tinggal Kebalikan dari awan yang naik Kita juga harus patuh untuk berhenti dan memasang kemah Ketika Tuhan menyuruh kita untuk tinggal di suatu tempat Belajar dari bangsa Israel yang dituntun Tuhan dengan awan dan api Saat ini pun Tuhan masih memimpin hidup kita dengan tanda-tanda Setiap kita pasti diberikan kepekaan untuk bisa mendengar suara Tuhan dan melihat tanda-tanda dari Tuhan Dengan demikian Kita bisa mengetahui apa yang Tuhan inginkan bagi kita Apakah berangkat atau berkemah Saudara yang terkasih Demikianlah rendungan pagi ini Kiranya dapat memberkati dan menguatkan kita semua Mari kita akan menutup rendungan ini dengan berdoa Bapak yang begitu baik dan mengasihi kami Kami mengucap syukur atas firmanmu yang kami dengar pagi ini Berikanlah kami hati yang mengerti kehendakmu Telinga yang peka mendengar suaramu Dan mata yang melihat tanda-tandamu Terima kasih Bapak Selesai mendengarkan firmanmu Kami akan melanjutkan aktivitas kami Berikanlah kami pertolongan dan topanganmu Yang akan memampukan kami Untuk berjalan mengatasi segala pergumulan hidup kami Lindungilah kami terhadap hal-hal yang jahat Dan pencobaan-pencobaan Terima kasih Bapak Pagi ini kami mau berdoa bagi kota tempat tinggal kami Dan negara kami tercinta Indonesia Kami mohon engkau memberkati Indonesia Dengan keamanan dan kesejahteraan Jauhkanlah Indonesia dari bencana-bencana alam Dan berkatilah tanah air kami Sehingga memberikan hasil sumber daya alam Yang melimpah-limpah Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amen Selamat menikmati